Ya, baiklah kita bahas tentang metodologi pada litian klinis dalam MCGGBT, bukan berbeda ya. Ya, ini ditanya nomor satu ini, skala ya. Skala berhubungan dengan variable. Seorang dokter, batu gas di puskesmas B, ingin meneliti hubungan. Hubungan antara pekerjaan ibu dan pemberian asli eksklusif. Variable di pekerjaan dibagi atas bekerja dan tidak bekerja. Sementara variable asli eksklusif dibagi atas diberikan dan tidak diberikan. Jadi, kedua variable berskala nominal. Nomor dua ditanya, desain penelitian yang cocok. Sesuai dengan status kuota. Jadi, wabah kolera menilai kuota X awal tahun 2019. Dengan alasan, baik yang korban yang berjatuhkan, pemerintah kota X menetapkan kejadian luar biasa untuk wabah kolera ini. Penyakit kolera ditularkan melalui makanan dan minuman. Sebagai dokter, ingin meneliti adanya kemungkinan pengaruh lingkungan sinitasi terhadap penyakit kolera. Jadi, the back case control mundur mulai dari penyakit, itu outcome menuju ke faktor risiko. Sebentar kalau cross-sectional ini paling murah. Kalau kohort itu mahal. Kohort itu mahal, studia insidensi mulai dari faktor risiko. Nomor tiga ini ditanya, desain penelitian. Seorang peneliti ingin mengetahui metode KB, mana yang paling efektif mencegah hamilan pada ibu-ibu di perdesaan. Penelitian dilakukan di puskesmas yang menyediakan pil KB, suntik, dan kondom. Setiap calon akseptor bebas memilih metode KB yang diinginkan. Penelitian dilakukan terhadap semua akseptor KB baru yang ikut antara tahun 2019 dan nilai pada akhir tahun 2010. Jadi, ini termasuk pohort. Oke, nomor empat ini ditanya, metode penelitian lagi. Penelitian yang bertujuan untuk menerima pengetahuan anak SMA tentang kesehatan reproduksi. Penelitian dilakukan dengan mengelompokkan siswa menjadi laki-laki dan perempuan, kemudian mengelompokkannya lagi menjadi kelompok kecil. Dalam kelompok tersebut, mereka mendapatkan materi dan memakukan diskusi. Hasil dari penelitian ini akan dianalisis. Jadi, termasuk fokus grup diskusinya. Oke, nomor lima ini ditanya, metode pengukuran risiko dan penelitiannya. Glioblastoma multiformis menyerang penggunaan telepon seluler. Sebuah studi observasional mengikutkan 30 pasien glioblastoma multiformis dibandingkan dengan 30 orang sehat. Kemudian, peserta diberikan pertanyaan mengenai penggunaan telepon seluler selama 5 tahun terakhir. Jadi, ini termasuk risiko ya, karena case control lah. Mundur dari penyakit outcome menuju ke fakta risiko. Kalau cross-sectional itu baru menghitung risiko. Risiko prevalensi ya. Menurutnya kalau kohot itu baru risiko relatif. Oke, nomor enam ini ditanya, desain penelitian ya. Seorang peneliti ingin mengetahui tingkat epotoxic mana? Yang paling besar antara sumilin dengan NSAID lain. Penelitian dilakukan pada pengguna NSAID dari terhadap antara tahun 1 Januari 2000 dan nilai pada akhir tahun 2010. Dan termasuk prospektif kohot. Oke, nomor tujuh yang ditanya metode penelitian lagi. Dr. Puskesmas ingin mengetahui faktor kepatuhan pasien psizofren dalam minum obat. Para berbebas, al-pengawas minum obat jarak rumah ke puskesmas. Peneliti ingin memetode yang cepat dan minim biaya ya. Dari yang termasuk case control ya. Oke, nomor delapan ini ditanya, desain penelitian. Peneliti ingin mengetahui insiden dari punggung bawah. Pada punggung di taksi setelah bekerja 2 tahun. Penelitian dilakukan terhadap 200 pengembun di taksi baru. Yang bekerja dan tidak menerita di punggung bawah. Dan termasuk prospektif kohotnya. Oke, nomor sembilan ini ditanya teknik statistik yang sesuai ya. Sarang dokter bermaksud untuk melakukan penelitian tentang hubungan antara berat bayi baru lahir dengan ibu hamil konsumsi zat besi sewaktu kehamilan. Berat bayi baru lahir dibagi menjadi dua kelompok. Berat bayi lahir rendah dan cukup ya. Ibu hamil yang konsumsi zat besi juga dibagi dua ya. Konsumsi zat besi dan tidak konsumsi. Jadi ini adalah kai square. Ini jenis penelitian nomor 10 ditanyakan mengenai efek antipertensi obat A, B, dan C. Semua subjek penelitian yang sesuai kriteri inklusi dipilih dan diberikan salah satu dari obat tersebut. Dokter dan subjek penelitian sama-sama tidak tahu ya. Jadi obat antipertensi yang diberikan pada akhir terapi diukur ya. Rata-rata tekanan darah dari subjek. Jadi yang terasat double blind trial ya. Oke, nomor 11 ditanya angka kesakitan ya penyakit campak. Peneliti ingin mempelajari pengaruh vaksin campak terhadap kejadian nyakit campak. Sejumlah seribu anak yang telah mendapat vaksinasi campak di observasi. Dalam kurun waktu 5 tahun didapat 10 anak terkena campak. Jadi ini sedangkan seribu anak kelompok pembandingnya. Ini seribu anak ini penyebut. Oke, seratus anak terkena campak ini pembilang. Jadi seratus per seribu itu berarti incidence rate-nya 10%. Oke, nomor 12 ini ditanya metode penelitian yang efisien. Seorang peneliti ingin meneliti ZX dalam tubuh yang berkaitan dengan penyakit A. Periksaan untuk ZX memerlukan biaya sangat tinggi. Karena keterbatasan modal, metode itu kita pilih cross-sectional. Oke, nomor 13 ini ditanya tahapan penelitian. Seorang dokter ingin melakukan suatu penelitian tentang faktor penyebab MDRTB. Dokter di suatu desa B, dokter selalu menetap di sana. Jadi harus di deskripsi dulu, lalu redaksi, dan di seleksi. Oke, nomor 14 ditanya skala ya. Tentang variable intensitas merokok. Seorang peneliti batu gas di puskesma B ingin meneliti hubungan antara merokok dengan tekena darah. Variable merokok diukur dengan satuan lama merokok dalam tahun dan jumlah batang rokok yang dikonsumsi berhari. Sedangkan variable tekena darah diukur dalam satuan ilmu bagi. Selanjutnya, intensitas merokok diklasifikasikan menjadi rokok ringan, sedang, dan berat. Jadi ini termasuk skala ordinal. Nomor 15 ditanya tentang variable terikat. Peneliti ingin meneliti hubungan penggunaan KB pada wanita usia 25-40 tahun dengan angka kejadian obesitas. Data diambil antara lain angka kejadian obesitas, revet obesitas, di keluarga, jenis dan lama penggunaan KB, dan usia. Jadi ini termasuk variable terikatnya adalah angka kejadian obesitas. Oke, nomor 16 ini ditanya odresif. Seorang peneliti ingin meneliti hubungan antara papanan pesticida. Jadi kita gambar tabelnya dulu. Ya, pesticida berarti sebagai baris ya. Baris 1 dan 2, oke, pesticida atau tidak. Kemudian, keguguran itu sebagai kolom ya. Ada yang keguguran, ada yang tidak ya. Dari 100 ibu hamil yang terpapar pesticida, 100 total untuk baris pertama, 50 ibu hamil mengalami keguguran. 50 ibu hamil mengalami keguguran, berarti 50 tidak gugur ya. Dan dari 100 ibu hamil yang tidak terpapar pesticida, 75 tidak mengalami keguguran. Berarti 25 keguguran. Jadi kita identifikasi dulu. 50 ini sebagai A B 50 juga Ya, 50 tadi ialah yang terkena pesticida dan keguguran. 50 terkena pesticida tapi tidak keguguran. 25 orang tidak terkena pesticida tapi keguguran. Dan 75 orang ada D ya. Tidak mengalami keguguran dan tidak terpapar pesticida. Sedangkan untuk out ratio itu rumusnya adalah AD per BC ya. Jadi 50 kali 75 Per 25 50 kali 25 ya. Jadi sama dengan 3 ya. Oke. Nomor 17 ditanya ya. Uji statistik. Karena dokter mengakui penelitian uji ekstraksi melinju landa ya. Radakan kolesterol mencit. Penelitian menggunakan 20 mencit. Dibagi dalam 4 kelompok perlakuan. Yaitu ekstraksi daun melinju 10 mg. Sampasasin 5 mg. Dan kontra negatif. Setelah 2 minggu perlakuan. Dilakukan pemeriksaan kolesterol darah mencit. Dalam 1 tahun miligram. Daripada siliter. Jadi ini kita Lakukan uji ANOVA. Analysis of balance. Oke. Nomor 18 ditanya nilai spesifisitas. Kita harus perlu tambah lagi ya. Perlu tabel. Peneliti. Ingin meneliti hubungan antara Uji screening. Sea paru non-invasif dengan pengulisan PA. Berarti sea paru itu sebagai kolom. Sementara Untuk yang screening ya. Screening positif dan negatif itu Sebagai baris. Saya paru hasil PA Itu sebagai kolom ya. PA yang positif Screening. PA yang positif Screening positif itu 60 orang. Itu sebagai A. PA negatif Screening positif 40 orang. PA positif screening negatif Itu ada 70 orang. PA negatif screening negatif itu 30 orang. Ini kalau kita identifikasi A nya 60 B nya 40 C 70 Dan D 30 Untuk spesifisitas Itu rumusnya adalah Adalah D Per B tambah D ya. Nah itu Dari 40 per 40 tambah 30 Soalnya 30 per 40 tambah 30 Jadinya 30 per 70 C Oke Nomor 19 Ini ditanya Tentang kekurangan desain Penelitian Seorang dokter ingin meneliti faktor risiko stunting Di bus KSS A Dokter mengambil sampel 100 balita stunting Dan 100 balita tidak stunting Saat pengambilan data Seluruh ibu sampel Ditanyakan tentang berat badan lahir Rewire Asik eksklusif Pola gizik Dan pola gizik anak Kesat usia 0 sampai 2 tahun Jadi ini Kekurangannya adalah recall bias Karena Metodenya adalah Wawancara Nomor 20 ini ditanya Spesifisitas Jadi lagi-lagi Kita harus Pakai tabel Oke Ditanya dari soal Itu Serang penelitian Itu Serang penelitian Ingin meneliti Uji screen yang baru Dengan Gold standard Gold standardnya itu JS Sebagai kolom Alat baru Itu sebagai baris Dari Positif dengan alat baru Positif dengan alat baru Jadi 100 yang Negatif Gold standard Negatif dengan alat baru Tapi positif 100 ini negatif dengan alat baru Tetapi positif dengan gold standard Sedangkan dari 100 yang negatif Pada alat gold standard Itu ada 30 Negatif pada Alat screening Berarti Ada 70 orang yang Positif dengan alat baru Tetapi Negatif dengan gold standard Jadi Identifikasinya A nya adalah 70 B nya 70 C nya 100 Dan D nya 30 Nah ini ditanya Tentang spesifisitas Jadi spesifisitas tadi Hal adalah Rumusnya D per B plus D D nya 3 B nya 70 Dan D nya 30 Jadi 30 Per 100 B D nya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya